Pertama-tama kita panjakan puja dan puja suruh kita Tuhan dan Maha Esa Bahwa saya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama Dalam rangka Resepian Rumah Sabi Tuhan Pati Selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan Salam Komunikasi Astu, Selama Budaya Salam Kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan saya banggakan Angku Kapunian Hantiga Resepian Jenderal TNI Diktas Angku Bolon Angku 17 Endovasi Mayu Jenderal TNI Intak Pangemanan Kapuskes Angkatan Darat Mayu Jenderal TNI Dokter Sukirman Angku Ops Udara Tiga Maskal Buda TNI Dornau Kasenda Kapoldar Papua Bapak Irjen Polisi Matius di Pakiri Wakil Bupati Minika Bapak Putu Mahindra Dan para Kordia Senior yang hadir Semuanya yang saya hormati Baru saja Kita melihat Selesaiknya dibangun rumah sakit Tingkat 4 Kesdam 17 Jenderal Masin Dan Ini rumah sakit saya kira Yang baru dibangun Di daerah Di daerah Untuk kepentingan TNI Tadi juga terbuka Untuk perubah Sekitar sini Dan itulah Tradisinya TNI Semua pas-pas TNI Bila mana Diperlukan TNI Akan diperlukan Untuk kepentingan Masyarakat TNI TNI adalah 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 TNI yang mana Diperlukan Akan diperlukan Untuk kepentingan Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Pada semua pihak Yang memungkinkan Rumah sakit ini Berdiri dalam Waktu yang cukup singkat Katus kon Penyusia Pertahanan Dua seluruh jajaranya Saya ucapkan terima kasih Katus kes Angkatan Darat Kesdam Panglima Kodam Dan semua jajaranya Juga khususnya Saya ucapkan terima kasih Kepada Pelatihan Kamoro Yaudah Suku Kamoro Kalau tidak salah Ini panah Disumbangkan Dibahkan Oleh Suku Kamoro Untuk kepentingan Komunitas Dari Setiap 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 Tuku Kamoro Sangat setia Kepada Berat Putih Sangat setia Keputam Indonesia Dan Mereka Setianya Tidak dimulut Setianya Di hati Dan setianya Mereka Buktikan Mereka Menyumbang Cukup besar Ribuan hektare Untuk Komunitas Republik Indonesia Ini salah satu Bukitnya Rumah sakit ini Berdiri di tanah Suku Kamoro Untuk itu Saya Tersama Pemerintah Bukit Indonesia Terima kasih Dan Tengahkan Sebesar-besarnya Kepada Seluruh Rakyat Komor Sudah-sudah Kalian Pembangunan Rumah sakit Terus-terus Kita lakukan Tapi akhir tahun Akan kita Resmikan 20 rumah sakit Kemudian Tahun depan Kita akan teruskan Sudah terencana Bertambah lagi 20 rumah sakit lagi Jadi Kita Sasaran kita Cita-cita kita Nanti Di setiap Kamupatan Harus ada rumah sakit Yang Modern Yang Fasilitasnya cukup Sehingga Prajurin ASN Dan rakyat Kalau perlu Tidak usah jauh-jauh Tapi Ada Pelayanan Kesehatan Dekat mereka Ini Cita-cita kita Insya Allah Akan kita sampai di sini Saya kira itu Dari saya Tadi baru saya lihat Keliling Cukup bagus Fasilitas yang ada Dan akan kita terus Perbaiki Akan terus kita Perbaiki Sarana Alat-alat yang paling Modern Di tingkat Yang paling dekat Semaranya Sekiranya itu dari saya Sekali lagi terima kasih Semua Yang telah Membantu Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Tepercaya Terima kasih